Lantas apa pentingnya bagi Tencent, perusahaan teknologi dengan valuasi saham terbesar di Tiongkok, membeli perusahaan retail tradisional, konvensional seperti Carrefour di Tiongkok. Benarkah ini menjadi sinyal revolusi terbaru yang disebut retail pintar atau smart retail? Benarkah jejak ini akan diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan retail dan teknologi di Indonesia? Smart retail, raja bisnis masa depan akan saya ulas terbelengkap untuk Anda pada hari ini. Kita lihat bersama smart retail adalah sebuah istilah. Dan saya akan membuat Anda mengenal lebih dekat, tapi sebelum ke sana kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi. Ini merupakan hal yang menarik ya. Jadi ketika Tiongkok misalnya akan melakukan shifting bahwa orientasi ekonomi tidak lagi hanya pada manufaktur, tapi kepada konsumsi, mengapa konsumsi? Ya iyalah, dia punya masyarakat nilainya lebih dari 1 miliar orang. 1 miliar orang pasti akan belanja. Beli beras, beli minuman, beli makanan, beli baju, beli rumah semuanya. Pasti akan belanja. Lebih dari 1 miliar ini saja itu ternyata mayoritas sudah menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh konglomerasi yaitu Tencent. Dia punya WeChat misalnya. Kalau kita kan di sini pakai produk Amerika ya, WhatsApp. Kalau di Tiongkok, WhatsApp malah mendapat, jadi hanya WeChat lah yang menguasai Tiongkok ya. Jadi kalau mau WhatsApp group, di sana WeChat group gitu. Dan WeChat bukan hanya untuk pesan instan, tapi juga bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Anda bisa memilih misalnya atau membayar apa yang ingin Anda beli di asuransi misalnya. Atau Anda juga bisa mendapatkan fitur khusus. Kalau Anda di perusahaan, Anda ingin cuti di WeChat ataupun produk dari Tencent tersebut juga bisa mengakomodir. Jadi Anda tinggal klik-klik untuk mengajukan cuti. Tidak lagi harus pakai hard copy, kertas, mengajukan pada bos gitu ya. Jadi itu adalah sederhana bahwa Tencent merupakan salah satu konglomerasi raksasa di Tiongkok. Dia punya WeChat, dia juga punya JD.com. Itu juga merupakan salah satu belanja online yang ada di Tiongkok. Meskipun memang ada Alibaba juga yang tidak kalah besar ya. Tapi juga sudah mengakuisisi Yonghui Superstores. Dan bersama-sama dengan Yonghui membeli saham milik Carrefour XA. Carrefour merupakan perusahaan belanja atau korporasi belanja konvensional, retail konvensional yang berbasis di Perancis. Tapi kemudian ketika dia mengalami penurunan, pada kuartal keempat dia mengalami penurunan penjualan sekitar 5,4 persen. Dan agak berat gitu ya. Kalau kita hanya buka toko tapi kita enggak melek teknologi untuk menjual produk kita tidak hanya di toko offline. Itu agak berat. Sehingga Carrefour akhirnya di tengah hal tersebut dia menerima tawaran Tencent untuk membeli saham milik Carrefour. Meskipun belum detail berapa persen, berapa harganya juga belum jelas. Tapi kemudian kita mikir gitu. Kan perusahaan teknologi sudah keren. Ngapain beli toko konvensional ataupun beli saham toko konvensional? Ada masa depannya enggak sih? Ternyata bukan itu pertanyaan sesungguhnya. Saya akan bawa Anda ke sini. Anda lihat ini adalah yang sebenarnya. Ini akan menjadi sinyal. Ini terjadi di Tiongkok tapi percayalah ini akan menjadi sebuah sinyal untuk masa depan bisnis retail di dunia. Mungkin juga di Indonesia. Kita lihat. Ada dua sesungguhnya perusahaan raksasa di Tiongkok yaitu Tencent kemudian Alibaba. Tencent identik dengan Jack Ma sementara Tencent dengan Mahuateng. Salah satu konglomerat Mahuateng itu adalah salah satu penguasa ataupun juga konglomerat yang berasal dari Tiongkok ya. Dan kita lihat persaingan mereka berdua ini menjadi sinyal. Apa sih yang mereka ingin lakukan gitu? Karena Tencent sendiri berangkat dari perusahaan teknologi. Ternyata ini loh yang terjadi. Mereka itu sudah perang dalam tanda petik perang menguasai pasar ya. Jadi kalau seorang pemenang sesungguhnya harus menguasai dalam jumlah besar. Jadi the winner takes all. Gak bisa satu, bisa cuma punya TV, gak bisa cuma punya retail, gak bisa cuma punya. Jadi gak bisa. Jadi harus semuanya punya gitu ya. Ini yang sedang mereka berlomba-lomba lakukan. Dari tahun 2012 misalnya ada sebanyak kita lihat 75 kerjasama ataupun akusisi aksi korporasi bisnis yang dilakukan oleh Tencent. Sementara untuk Alibaba juga tidak kalah banyak. 72 deals yang dilakukan. Nilainya untuk Tencent lebih jor-joran. 62,5 miliar dolar Amerika. Sementara untuk Alibaba 41,9 miliar dolar Amerika. Dan ini menjadi sebuah hal menarik untuk saya bawa Anda ke sini. Inilah yang disebut retail masa depan. Karpet merah karena ini akan menjadi bisnis yang sesungguhnya. Kenapa? Anda tahu kalau misalnya kita di Indonesia, kita kan kalau belanja, belanja aja. Anda mau belanja di supermarket A, B, C, D, E gitu ya. Dan kemudian sekarang masuk teknologi bisa belanja online. Taukah Anda ketika Anda mengklik Anda belanja apa via online, itu ada sebuah bisnis luar biasa. Bisnis apa? Bisnis data, bos. Apa hubungan data dengan IOT, Internet of Things. Terus apa sih fungsinya data tersebut? Berfungsi banget kalau kita punya bisnis, kita bisa tahu ini, providing konsumen. Kita lihat yang pertama retail masa depan ataupun yang disebut dengan smart retail tersebut. Jadi ini istilah ya, smart retail. Yang pertama klasifikasinya atau karakteristiknya adalah dia bisa memberi tahu pembeli prioritas datang. Pembeli prioritas itu seperti apa? Misalnya kalau Anda belanja di salah satu supermarket, Anda selalu menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2 juta rupiah, dia akan memberikan sebuah special ataupun special treatment pada Anda. Ketika special treatment diberikan pada pembeli, kita kan senang ya. Kalau kita senang, kita kan jadi loyal. Kalau kita loyal artinya apa? Kita akan sering beli. Ketika kita akan sering beli, artinya apa? Banyak dong penjualan yang dilakukan oleh toko retail tersebut, oleh produk tersebut, oleh jasa tersebut. Proviling yang pertama, untuk menjaga loyalitas. Untuk buat orang terus belanja sama dia gitu loh. Jadi kita belanja terus sama dia gitu. Pinter ya. Lalu kita masuk ke poin kedua adalah notifikasi statistik pembelian. Dengan belanja online yang dilakukan Tencent dan Alibaba, dia bisa tahu loh. Sebulan seorang Hera itu belanjanya apa aja. Dia beli beras berapa banyak, dia beri tas apa, dia lipstik apa. Itu semua dia tinggal satu kali klik, dia bisa tahu statistik pembelian kita. Nah ya, jadi itu yang menarik. Jadi dia tahu kita produk apa saja yang akan kita beli. Lalu kita lihat identifikasi tempat yang dikunjungi oleh pembeli. Dia tahu kita akan belanja di mana, kapan aja kita akan belanja. Lalu kemudian ketahui barang yang sering kita lihat, yang kita cek, historical ya. Kalau kita mau ngecek-ngecek, dia akan tawarin terus jor-joran supaya kita akhirnya belanja gitu. Dan kemudian smart check-out, kita bisa check-out sendiri kalau kita belanja. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga tidak jauh berbeda. Kita tahu ada banyak sekali brand yang mengalami tutup gerai, Debenhams, Matahari, Hypermart, Ramayana, Lotus. Tapi mereka mayoritas mengakui dia akan melakukan shifting business model. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan mereka juga akan mirip-mirip seperti di Tiongkok. Mereka tetap punya gerai, jadi tidak serta-merta dilupakan, tapi mereka menggandeng perusahaan teknologi untuk berjualan secara online. Apa gunanya online? Data. Data akan jadi lebih mahal dari minyak atau apapun itu. Karena data itu bisa memprofiling siapapun dan itu menjadi strategi paling mutakhir ketika kita akan membuat sebuah bisnis. Apalagi bisnis retail di mana masyarakat Indonesia rajin belanja dan 50% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh hobi belanja. Saya dan Anda.